Bang, di DCEU itu kan ada 2 tim superhero ya? Yang pertama ada Justice League, yang kedua ada Justice Society of America. Bedanya apa ya bang? Oke, bakal gue jelasin. Kita tau sendiri kalau misalnya anggota dari Justice League itu adalah Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, dan Cyborg. Kan, di sisi lain Justice Society of America itu beranggotakan Hawkman, Cyclone, Dr. Fate, dan Atom Smasher. Meskipun 2 tim superhero ini memiliki anggota yang sama sekali berbeda, tapi basis operasi mereka sama-sama dari Amerika Serikat. Tapi, mereka punya perbedaan yang sangat-sangat mendasar, yaitu dari sistem operasionalnya. Kalau misalnya Justice League itu adalah tim swasta. Artinya tim superhero yang berdiri secara sendiri dan independen. Karena seperti yang kita tau, Justice League ini didirikan oleh Bruce Wayne, aka Batman. Jadi suka-suka Batman mau ngendaliin Justice League ini operasinya ke arah mana? Berbeda jauh dengan Justice League, Justice Society of America itu dikendalikan oleh pemerintah. Kita tau sendiri dari film Black Adam, kalau misalnya Justice Society of America ini didirikan oleh Amanda Waller. Dan Amanda Waller adalah orang pemerintah.